Maka kamu mau dapat koin Solana secara gratis? Kalau mau, maka tonton video ini sampai habis dan ikuti step by step-nya. Aku sendiri sudah coba dan membuktikan kalau memang sudah mendapatkan koin Solana. Aku kirim ke wallet Binance seperti screenshot berikut ini. Syarat-syaratnya adalah kalian yang pertama harus menggunakan Kiwi Browser. Kalau kalian pakai Google Chrome atau pakai yang lain, bisa sih datarnya. Tapi nanti ujung-ujungnya kalian harus install aplikasi Kiwi Browser di HP Android ataupun iOS. Oke, kalau sudah langsung aja kalian mampir ke kolom deskripsi ya. Di sana ada link untuk melakukan bisa dibilang mining ataupun mendapatkan koin Solana secara gratis. Jadi klik aja langsung linknya, kemudian masuk ke browser. Kalian akan dialihkan ke sebuah website. Langsung aja kita scroll ke bawah, klik yang over, shorter. Jadi kita akan mendaftar dulu untuk melakukan proses mining ini. Ini sebenarnya bukan mining, tapi kita bisa get Solana gratis. Ya, ini klik OK. Kemudian kalian harus membuat wallet dulu, maka kalian akan dapatkan frasa. Itu silakan kalian copy semua frasanya, disalin aja. Nah, frasa ini fungsinya untuk nanti ya, untuk kita verifikasi wallet kita. Kita scroll ke bawah, kemudian klik yang centang ini, kemudian download backup frasa kalian dan juga continue. Nah, kalau sudah disini kalian input frasa kalian yang tadi tuh. Jadi tinggal di pass aja, ditempel. Kalau sudah, kalian perlu masukkan password. Bebas passwordnya. Kalau sudah, langsung aja create wallet. Oke, disini create wallet. Setelah itu, disini kalian bisa klik connect ya. Connect, kemudian disini sign in. Sign in ini kalian perlu Twitter. Silakan sign in ke Twitter kalian. Ini wajib dan nggak bisa ditawar. Jadi langsung aja login ke Twitter kalian. Klik yang sign with Twitter. Sign in with Twitter. Nah, kalau sudah, silakan masukkan email dan juga password kalian. Login ke Twitter. Masuk. Kemudian disini langsung authorize app. Kalau sudah, nanti akan masuk lagi ke web yang tadi ya. Sekarang kita kembali ulangi loginnya. Masuk ke sini. Jadi caranya mirip seperti yang tadi. Klik yang solid. Kemudian disini langsung oke aja. Nah, disini aku pakai opera mini. Jadi nanti ujung-ujungnya harus install lagi aplikasi Kiwi Browser. Tapi nggak apa-apa. Oke, disini oke. Kita login ke wallet kita yang tadi. Jadi masukkan aja untuk passwordnya. Oke, kalau sudah unlock. Terus, disini connect. Oke. Kalau sudah, disini kita perlu verifikasi kalau kita adalah manusia. Jadi klik, kemudian disuruh, apa namanya, memilih mana-mana gambar yang sesuai dengan petunjuknya. Seperti ini contohnya, sepeda. Gambar yang berisi sepeda, langsung periksa. Kemudian di bawahnya ini ada please select melon. Jadi pilih ya mana yang melon. Kalau kalian dapat yang lain mungkin sesuaikan aja disuruhnya yang mana. Kalau sudah, disubmit. Ini aku coba lihat ke Twitter lagi. Karena belum follow. Jadi kita disuruh follow dulu untuk Twitternya. Jadi disini ada voter author. NFT soul. Langsung di follow. Kalau sudah, kita kembali lagi ke yang tadi. Klik aja kembali. Kemudian yang ini langsung aja disubmit. Teman-teman, sorry ya kalau berisik. Oke, kalau sudah ini shelternya ya. Jadi shelter ini fungsinya kalian harus buka setiap 1 jam. Kemudian kalian akan langsung mendapatkan beberapa koin solana. Yang akan langsung masuk ke wallet kalian. Nanti untuk login ke walletnya aku akan lanjutkan di video yang ini juga. Jadi pastikan nonton sampai habis. Jadi ini kalian bisa baca menu-menunya. Dan kita langsung aja nih. Kita sama-sama belajar untuk login ke walletnya. Jadi wallet ini nggak bisa kita akses lewat Opera Mini. Ataupun Google Chrome. Ataupun browser-browser lain. Dan sepengetahuanku bisa diakses lewat Kiwi Browser. Jadi make sure kamu sudah install Kiwi Browser. Oke, sekarang untuk mengakses walletnya kalian perlu Kiwi Browser. Silahkan kalian download dulu di Play Store ataupun di App Store. Kemudian kalau sudah, kalian masuk lagi ke Kiwi Browser kalian. Kemudian klik yang titik 3 di atas. Kemudian masuk ke extension ya. Pastikan juga kalau kalian sudah mengaktifkan untuk desktop sitenya. Jadi masuk ke extension. Kemudian di sini kita bisa ketikkan di kolom pencarian ini. yaitu Pantam. Ketik aja Pantam. Kemudian enter. Sorry, bukan Pantam PPN. Jadi kita perlu masuk ke Pantam Wallet. Di sini aku hapus. Masuknya ke Pantam aja. Jadi di sini ya, ada Pantam Wallet. Klik yang paling atas itu. Untuk Pantam Walletnya. Kemudian di sini, di pojok kanan atas itu ada Add to Chrome. Silahkan di klik. Kemudian menunggu untuk pengecekan. Jadi untuk Pantam Wallet ini bisa kalian akses di PC. Tapi kalau kalian menggunakan Android, itu sedikit lebih ribet. Kalian perlu menginstall untuk Kiwi Browsernya. Tapi nggak apa-apa. Di sini sudah ya. Sekarang kita tinggal masuk. Kalau kalian belum punya Wallet. Create Wallet. Kalau sudah punya, tinggal use Secret Frosal. Terus kalian tinggal paste lagi untuk Frosal yang tadi itu ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek di downloadingnya. Kan sudah di-download untuk Frosal tadi. Tinggal di-copy aja masukkan di sini. Kemudian masukkan password juga. Oke, kalau sudah di-save. Di sini langsung continue. Jadi ini untuk shortcut. Tapi nggak terlalu penting juga. Oke, langsung continue. Kemudian di sini sudah finish. Tinggal klik finish. Oke, kalau sudah kita bisa cek di menu titik 3 itu. Di paling bawah itu ada Pantam Wallet kita. Jadi klik aja yang Pantam Wallet. Oke, di sini aku sudah punya 0,9 dolar. Jadi sudah dapat Solana. Sekitar 0,00529 Sol. Jadi di sini Solana. Ya, aku receive. Sudah dapat Solana dan lumayan. Di sini kita bisa gunakan untuk staking. Untuk swap juga bisa. Di sini aku sempat coba untuk swapnya. Tapi nggak bisa sih swap ke USDT. Ini di sini aku coba masukkan. Terus request. Dan swap. Jadi rencananya kan mau swap. Terus pindah ke Wallet. Tapi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Tapi overall ini bisa di-transfer ya. Jadi kita tinggal transfer aja. Kalau kita sudah punya Sol. Transfer ke Trust Wallet kalian. Atau ke Exchange Wallet kalian. Terserah. Jadi di sini contohnya aku transfer dia ke Binance. Jadi yang pasti kita masuk dulu ke Wallet. Kemudian kita pilih yang Panah. Dua ini. Kemudian tinggal pilih Solana. Di sini addressnya tinggal kalian copy aja addressnya di Exchange kalian. Jadi di sini contohnya aku masuk ke Binance. Jadi untuk carinya itu di menu Wallet ya. Cari di menu Wallet. Kemudian di pencarian ini. Kita klik Sol. Kalau teman-teman lihat di sini saldoku cuma seribu. Saldoku cuma seribu. Sekarang aku coba untuk deposit. Jadi masuk ke deposit. Pilih yang Solana Network. Tinggal di copy. Kemudian masuk lagi ke Wallet tersebut. Kemudian tinggal di paste. Kalau sudah ini max aja. Terus next. Jadi untuk fee pengirimannya nggak banyak sih teman-teman. Kemudian kalau sudah klik send. Jadi menunggu untuk pengirimannya. Nah kalian ini bisa gunakan kesempatan yang baik ini ya. Jangan sampai mungkin kalian tunda-tunda. Karena mungkin ini sangat limited. Untuk coin yang dibagikan secara gratis ini. Jadi kalau kalian sudah menonton video ini. Pastikan langsung lakukan. Kalian perlu mendaftar seperti tadi itu. Mendaftar untuk Wallet dan juga shelter kalian. Jadi tinggal ikuti aja untuk caranya. Di sini aku sudah sukses melakukan pengiriman. Tapi nggak langsung masuk ya. Jadi ada di leak sekitar sekian menit. 5 menit kemudian sih baru masuk. Tapi nggak apa-apa. Di sini aku sudah coba refresh-refresh juga. Tapi nggak langsung masuk memang. Jadi intinya cara untuk kalian mendapatkan soul ini adalah. Dengan membuka shelter itu secara terus-menerus selama 1 jam. Jadi setiap 1 jam kalian perlu login. Perlu memasukkan verifikasi. Seperti kalian bukan robot dan juga sebagainya. Kalian masuk aja ke shelternya setiap 1 jam. Kemudian kalau soul kalian sudah ditransfer. Akan langsung masuk ke Wallet kalian. Jadi langsung masuk ke Wallet yang Phantom ini ya. Kemudian di sini supaya kalian lebih gampang mengakses. Tinggal di copy aja untuk link login di Bouter Douter ini. Jadi linknya itu ada di kolom deskripsi. Tinggal di copy aja supaya kalian gampang aksesnya nanti. Kalau udah oke. Nah kemudian nanti setiap kalian mau masuk. Tinggal di klik aja karena sudah ada shortcutnya. Jadi masuk ke ini ya. Ke shelternya ini. Jadi setiap 1 jam. Di sini aku lagi nunggu 15 menit lagi. Jadi nanti kalau sudah dia akan langsung tercantum di My Gift From. Di sana. Kemudian kalau sudah kalian claim. Itu akan langsung masuk ke Phantom Wallet ini. Dari Phantom Wallet baru kalian bisa transfer ke Exchange ataupun ke Wallet yang lain. Selamat mencoba. Semoga videonya membantu. Sekian aja video kali ini. Saya Andre. Makasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.